Naga bergola pasti murka Panglin Dharma kamu membunuhku kamu akan aku adukan kepada Kakang naga bergola aku tidak sengaja lagi aku akan membunuh sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatnya lagi ini tidak kusangka Nini tega menghianati Kakang naga bergola kamu mau mengadu kepadanya jangan kau kira bahwa Kakang naga bergola akan percaya dia pasti mengira kamu fitnahku aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku Kakang naga bergola Kakang Kakang Angling Dharma hampir saja membunuhku Kakang apa mungkin sahabatku sendiri tega melakukan kekejian seperti itu Nagi ini Kakang bergola keserakahan manusia bahkan bisa lebih keji dari apa yang Kakang bayangkan balaskan sakit hatiku Kakang bergola bunuh si Angling Dharma untukku Kakang aku sangat menghormati Kakang naga bergola aku tidak bisa melihat istrinya menghianati cintanya yang begitu tulus tapi malang anak panahku mengenai ekor nagi ini kanda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Kakang bergola sebagai naga resi dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran tapi seorang suami bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya yang aku takutkan yang aku takutkan lagi ini akan memfitnahku dan demi cintanya pada sang istri Kakang naga bergola akan membunuhku Kakang naga bergola keluarlah aku siap menerima hukuman atas kekilafanku aku sudah mendengar pembicaraanmu sahabatku hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci aku mohon Kakang mau memaafkan lagi ini aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dihianati seorang istri dan aku akan laksanakan sumpahku Kakau? kau begitu baik pada aku Anglin Dharma maukah kau mewarisi ilmuku baik kata naiklah ke punggungku selamat menikmati padang siapa kim tersebut punya suara Terima kasih telah menonton Dengan mewarisi ilmu aji senyawa Kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain Maka pemiliknya yang pertama akan binasa Tapi, berarti saya akan membunuh kakak? Sudah ku katakan Aku akan melaksanakan sumpahku Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini Kau mengerti sahabatku Bersiaplah untuk menerima ilmu Terima kasih telah menonton! Selamat jalan sahabatku Ada apa di darat? Kakak Pati Semalam Gusti Prabu pergi dengan Naga Bergola Tapi sampai sekarang belum pulang Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau Saya akan berusaha mencari beliau adi ratu Meskipun saya yakin Tidak akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu Karena Naga Bergola adalah sahabat sang Prabu Tidak usah kakak Madrid Aku sudah disini Maaf aku membuatmu cemas, Dinda Aku baru saja mengantarkan sahabatku Naga Bergola pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda Saya cemas, Dinda Prabu Saya khawatir kalau-kalau Kanda dicelakakan Naga Bergola Sebagai Naga Pertapa Beliau tahu siapa yang benar Kakak Madrim Kakak boleh meninggalkan tempat Baik, Dinda Prabu Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda Pasti Kanda Prabu sedang menertawakan hamba Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda Sabar, Dinda Demi Dewata Agung Aku sedang menertawakan cecak Cecak? Iya Yang jantan iri pada kita Kanda bisa mengerti bahasa binatang Berarti Kanda memiliki ilmu aja senyawa Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda Juga kepada istri Kanda sendiri Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda Dinda tidak bisa membayangkan Bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui Seperti yang baru saja terjadi Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita Meranikah Kanda mati bersama Dinda Kita pati obom bersama Kalau itu kemondinda Akan kuturuti Terima kasih telah menonton! Tataplah semua wajah rakyat paduka Selama mungkin Dinda beramu Supaya Dinda bisa melihat Bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai Apa tidak ada cara lain Sama saja Kakak Madring Kalau ilmu haji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati Aku pun akan mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ambilkan kakak, ambilkan janu itu Aku kan lagi ngidam Aku tidak berani, Nyai Bisa-bisa aku dibuat penawan raja Hmm, kakak? Baik, jika kakak tidak mau turuti permintaanku Aku lebih baik ikut pati obong bersama permesuri raja Silakan, itu urusanmu Kau pikir aku akan ikut-ikutan pati obong seperti raja itu? Tidak mungkin Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan dirinya Kalau aku yang jadi raja Aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu Jangan, Nyai Jangan, Nyai Perempuan-perempuan selalu tidak pernah bisa menggunakan otaknya Jangan, Nyai